PUTROENENG Dukanlah pendekar biasa, dia adalah seorang jenderal wanita yang berasal dari Tiongkok dan memiliki kekuatan luar biasa. PUTROENENG adalah seorang pemimpin yang berani dan bijaksana. Dia memimpin pasukan sebanyak 2.000 orang dan berlayar menuju selatan. Mereka berlabuh di pesisir timur Aceh, sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan sejarah. Dengan kekuatan dan strategi yang dimilikinya, PUTROENENG berhasil menaklukkan beberapa daerah di tepi pantai. Keberhasilannya tidak berhenti di situ. PUTROENENG kemudian berhasil menguasai Kerajaan Lamuri di Aceh Besar pada tahun 1051-069 Masehi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat pada masa itu, perempuan jarang diberikan kesempatan untuk memimpin. Setelah daerah kekuasaannya menjadi semakin besar, PUTROENENG memutuskan untuk menetap di Belang Pulo. Di sana, dia membuat basis pertahanannya di Belang Lancang. Tempat ini kemudian menjadi pusat kekuasaan PUTROENENG dan menjadi saksi bisu keberanian dan kekuatan seorang pendekar wanita. Di Belang Pulo, PUTROENENG dikenal sebagai seorang janda muda. Meskipun dia adalah seorang pemimpin perang, dia tetap mempertahankan kelembutan dan keanggunan sebagai seorang wanita. PUTROENENG memiliki ambisi yang tidak pernah berhenti. Dia menginginkan daerah kekuasaan yang lebih luas lagi. Dengan semangat yang membara, dia memutuskan untuk menyerbu kerajaan perlak yang berada di Aceh Timur. Namun, dalam serangan kali ini, dia harus menyerah kepada Panglima Sheikh Abdullah Kan'an. Sheikh Abdullah Kan'an adalah seorang Panglima yang baik hati. Meskipun PUTROENENG adalah musuhnya, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia mengajak PUTROENENG untuk berdamai. Dari Panglima perlak inilah Jenderal Nian Nio Lian Hieh memeluk Islam dan mendapatkan gelar Panglima PUTROENG. Gelar ini merupakan pengakuan atas keberanian dan kekuatan PUTROENENG sebagai seorang pendekar wanita. Setelah berdamai, PUTROENENG kemudian diizinkan untuk menetap di Belang Pulo. Di tempat ini, dia dapat hidup dengan tenang dan menjalani hidupnya dengan damai. Meski begitu, karena kecantikan PUTROENENG, banyak putra Aceh yang tergila-gila padanya. Kecantikan PUTROENENG bukan hanya fisik, tetapi juga kecantikan jiwa dan keberaniannya yang membuat banyak orang terpesona. Kisah PUTROENENG menikah seratus kali PUTROENENG, yang memiliki nama asli Nian Nio Lian Hieh, adalah seorang legenda yang dikenal sebagai wanita yang telah menikah sebanyak seratus kali dalam hidupnya. Kisah ini begitu unik dan menarik, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Aceh. Sebelum dikalahkan oleh Sheikh Abdullah Kan'an, PUTROENENG pertama kali menikah dengan seorang bangsawan bernama Sultan Meurah Johan. Namun, sayangnya, pada malam pertama mereka, Meurah Johan meninggal dengan tubuh yang membiru. Kejadian ini sangat mengejutkan dan membingungkan, tetapi PUTROENENG tetap bertahan dan melanjutkan hidupnya. Kejadian ini terus berulang. PUTROENENG menikah lagi dan lagi, dan setiap kali dia menikah, suaminya meninggal pada malam pertama. Hal ini terjadi hingga PUTROENENG telah menikah sebanyak seratus kali dan sembilan puluh sembilan suaminya meninggal. Hanya satu suami yang selamat, yaitu suami terakhirnya. Konon, PUTROENENG memiliki seratus suami dari kalangan bangsawan Aceh. Setiap suami meninggal pada malam pertama ketika mereka bercinta, karena alat kewanitaan PUTROENENG mengandung racun. Kematian demi kematian tidak menyurutkan niat para lelaki untuk memperistri perempuan itu. Padahal, tidak mudah bagi PUTROENENG untuk menerima pinangan setiap lelaki. Ia memberikan syarat berat seperti mahar yang tinggi atau pembagian wilayah kekuasaan. Suami terakhir PUTROENENG adalah Syes Syahudam yang selamat melewati malam pertama dan malam-malam berikutnya. Ia adalah suami keseratus dari perempuan cantik bermata sipit tersebut. Sebelum bercinta dengan PUTROENENG, Syahudam berhasil mengeluarkan bisa dari alat genital PUTROENENG. Racun tersebut dimasukkan ke dalam bambu dan dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian dibuang ke laut dan bagian lainnya dibuang ke gunung, tutur penjaga makam PUTROENENG, Kat Hasan. Konon, Syahudam memiliki mantra penawar racun sehingga ia bisa selamat. Setelah racun tersebut keluar, cahaya kecantikan PUTROENENG meredup. Sampai kematiannya, dia tidak mempunyai keturunan. Sulit mencari referensi tentang PUTROENENG. Sejumlah buku menyebutkan dia bernama asli Nian Nio Lianghie, seorang laksamana dari Cina yang datang ke Sumatera untuk menguasai sejumlah kerajaan. Bersama pasukannya, ia berhasil menguasai tiga kerajaan kecil, Indrapatra, Indrajaya, dan Indrapuri yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Beberapa benteng bekas ketiga kerajaan tersebut masih ada di Aceh Besar sampai sekarang. Menurut informasi, Syahudam sesungguhnya adalah nama angkatan perang yang menjadi nama populer Abdullah Kanaan. Merujuk sejarah, pengiriman bala bantuan itu terjadi pada 1180 Masehi. Bisa disimpulkan pada masa itulah PUTROENENG hidup, tetapi tak diketahui pasti kapan meninggal dan bagaimana sejarahnya sampai makamnya terdapat di desa Blangpulo, Lhoksemawe. Kisah mistis tentang makam PUTROENENG Menurut Kat Hasan, penjaga makam, kematian 99 suami PUTROENENG bukanlah mitos. Ia mengaku mengalami beberapa hal gaib selama menjadi penjaga makam. Ia bermimpi berjumpa dengan PUTROENENG dan dalam mimpi itu diberikan dua keping emas. Paginya, Kat Hasan benar-benar menemukan dua keping emas berbentuk jajaran genjang dengan ukiran di setiap sisinya. Satu keping dipinjam seorang peneliti dan belum dikembalikan. Sementara satu keping lagi masih disimpannya sampai sekarang. Makam PUTROENENG yang terletak di pinggir Jalan Medan Banda Aceh, Trans Sumatra, memang syarat dengan kisah gaib. Misalnya, ada kisah seorang guru SMA yang meninggal setelah mengambil foto di makam tersebut. Ada juga yang mengaku melihat siluet putih dalam foto tersebut, atau foto yang diambil tidak memperlihatkan gambar apapun. Sayangnya, berbagai kisah gaib itu, plus legenda kematian 99 suami PUTROENENG pada malam pertama, tidak menjadikan makam tersebut menjadi lokasi wisata religi sebagaimana makam Sultan Malikus Saleh di Desa Beuringen Kecamata Samudera, Aceh Utara. Makam PUTROENENG belum begitu serius dijadikan sebagai lokasi kunjungan wisata. Suvenir tentang PUTROENENG tidak ada sama sekali. Para pengunjung yang datang ke makamnya hanya sebatas peneliti dan segelintir masyarakat yang pernah mendengar kisah PUTROENENG. Rendahnya kepedulian terhadap makam PUTROENENG bisa terlihat dari kondisi makam tersebut yang nyaris tak terawat. Di dalam komplek berukuran sekitar 20x20 meter tersebut, terdapat 11 makam, termasuk milik PUTROENENG tetapi selebihnya tidak diketahui milik siapa. Sekitar 200 meter arah selatan makam PUTROENENG, terdapat makam suami ke-100, Syiah Hudam yang terletak di atas bukit-perbukitan. Jalan menuju makam Syiah Hudam sangat tersembunyi, sehingga pengunjung harus bertanya kepada masyarakat setempat karena tidak ada penunjuk jalan. Menurut seorang peneliti, dari tulisan yang terdapat di Batu Nisan, diakini makam-makam tersebut milik ulama Syiah. Lantas, benarkah makam yang selama ini diakini milik PUTROENENG sahih adanya? Demikianlah kisah ini diceritakan. Untuk kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Tuhan Sang Pemilik Kisah Kehidupan. Terima kasih telah menonton!